Sebenarnya kita punya sesuatu hal ini diusung bareng-bareng sama, misalnya literasi. Kita kan butuh banget berkolaborasi satu sama lain. Dengan isu yang diangkat oleh masing-masing komunitas, paling enggak saya bisa istilahnya bertukar pikiran dan bisa saling-saling menginspirasi. Terima kasih telah menonton! Awal hari pertama sih kita perkenalan dulu, perkenalan lebih ke mengenal komunitas masing-masing, terus mengenal daerahnya juga. Hari pertama itu kan gue berkenalkan diri ya, jadi bingung tuh kalau misalkan ada yang pake bahasa Sunda, Jawa, kan kayaknya derbat, ya gue kan. Ini sama sepiye. Halo, nama aku Rosy dari Solo, dari Indonesia, R-nya Rekonci. Pertama si gugup ya, masih malu gitu, ketemu dengan banyak komunitas di sini, di satu wadah, di BCJF ini. Kenapa? Kenapa kita fokusnya di tona netra? Karena di CFB ini kebetulan pendirinya adalah tona netra. Untuk karyanya sendiri, kita ada kelas penggambar. Dan untuk berjaya bulanan, untuk komunitas ini melaksanakan workshop-shop ke daerah-daerah tertentu dengan berbagai bidang. Mereka, BPR, membuat komunitas di multimedia, mereka ingin membuat suatu area yang... Pertama ya, dapat banyak ilmu, jadi punya banyak ide buat nontonin komunitas. Jadi gerakan dari komunitas ini sebenarnya bisa powerful ketika kita kompak, ketika kita bisa mengartikulasi aktivitas komunitas ini ke wilayah ekonomi. Distro itu seperti itu. Dulunya nongkrong-nongkrong. Nongkrongnya di mana? Nongkrongnya di tempat, di taman lalu lintas, tempat main skateboard. Nongkrongnya di mana? Di studio band, di reverse gitu ya. Nongkrongnya di mana lagi? Di gallery building, terus apa namanya? Design dan seni. Kemudian kita berjumat, jadi kita bikin gerakan yang lebih konkret yuk, yaitu ke wilayah ekonomi. Oleh karenanya Bandung itu sangat terkenal dengan kota gerakan, kan? Selain kota pemuda, kota gerakan. Sementara muda di Indonesia tinggi ya, hampir 40 sampai mungkin 10 tahun lagi akan membeli 60 juta. Anak muda di Indonesia itu antaranya sangat tinggi gitu. Mereka pada dasarnya kan kekuatan. Kekuatan untuk Indonesia. Tapi sering-sering tidak dianggap. Sering-sering tidak dianggap video. Saya juga jadi lebih termotivasi untuk lebih membuat video yang semakin bisa, membuat komunitas kita semakin menarik untuk ditonton orang-orang. Video tadi itu video yang dibuat, kalau ada wajah itu tiga ya, sebenarnya dibuat lah ya. Mas Isil itu dinegurinya kan saya yang ke 3 sikita ya, ada ke dia yang masalah, tapi itu masih itu. Mereka adalah, baru mas Isil juga adalah yang menerikannya. Dari mas Anda juga sama sih, gimana cerita tentang komunitas juga lewat media video. Karena media punya masalah sendiri sendiri, karena kita membuatnya juga beragam media, kita jadi lebih memahami bagaimana cara bersosial media yang baik, yang bermanfaat, tidak hanya mementingkan ego diri kita sendiri untuk men-share apa-apa yang kita ingin share. Jadi harus bermanfaat untuk sekitar kita. Banyak yang bisa aku tangkap di situ. Gimana kita bisa menggerakkan banyak golongan gitu kan, kalau dari Yuma kan gerakinya banyak ya, mau dari orang yang lompang, sampai yang cadar kan gitu misalnya, semuanya gitu, aku ini yang aku cinta. Video, 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 kita menangkut ya, 2 kali. Yang pertama. Pokoknya itu tiap tahun. Tiap tahun, tiap kerja, itu beda. Sangat jadi wangi at factory, dimana kita harus bisa berpikir gila untuk merubah suatu masyarakat menjadi lebih baik. Lancing di upstairs, Gimi udah gak ada tempat berdiri, dia berdiri di atas polusi, habis itu tiba-tiba diarat satu ruangannya tuh, dan Beni udah gak pakai baju, cuma pakai boxer doang, 2 baking floor gak pingsan, terus dari itu sisanya tak mengendali tapi tetap konteksnya adalah entah gimana semua mau menjaga ini sama-sama ini dari data menyebutkan dari biar sosial 2016 88,1 juta pengguna aktif internet di Indonesia 77%-nya menyaksikan video jadi emang sifatnya video digital ini adalah mudah diakses, mudah diserbarkan dan emang banyak orang udah familiar dengan media ini jadi penyebarannya sangat efektif lah ya yang dari Pijaru itu seru sih bisa ngerti cara bikin film pendek film pendek juga kan mungkin tadi ada sekilas-sekilas ada yang kita seperti program kita taste this yang kayak nyobain makanan-makanan terus kayak yang dokumenter terus nanti ada videonya yang sehari menjadi seperti itu sih itu yang udah rutin yang udah seru juga disini belajar tadi dengan Pijaru belajar bagaimana mengkonsep video dengan baik bagaimana mempersiapkan sebuah video sehingga orang-orang bisa tertarik dengan video tersebut jadi kita mulai memahami gitu materi-materi yang Rikakasih terus kita juga mulai mencari masalah-masalah antar komunitas gitu ya kita sharing antar komunitas gitu jadi komunitas ini punya masalah apa kita bantu kita punya masalah apa dibantu juga sama mereka jadi udah kayak keluarga gitu kalau di hari kedua udah kayak udah gak cangung-canggungan sesuka hati lebih sharing masalah sama apa sih penyelesaiannya dan ternyata masalah-masalah yang mereka alami sama juga dengan masalah-masalah yang kami alami di komunitas kami makanya ketika ada masalah yang sama kita tuh seperti ada teman dan seperti ada rekan untuk sama-sama menyelesaikan masalah tersebut sebenarnya kita punya sesuatu hal yang diusung bareng-bareng sama misalnya literasi nah kita kan butuh banget ya berkolaborasi satu sama lain gak bisa nih kita mau memberdayakan mau menggerakkan komunitas sekitar kita kalau misalnya kita gak kolaborasi bareng-bareng sebaliknya saya bisa istilahnya bertukar pikiran dan bisa saling-saling menginspirasi kemudian juga dapat berjejaring agar besok kedepannya kita bisa membuat karya apa bersama-sama terus terbuka sama diri sendiri ya kan terus kemudian kemudian bisa terima ke kayak orang tuanya setiap orang kan beda-beda terus kita terbuka dan serang-siparan tapi kadang-kadang kita terbuka dan serang-siparan dan sebenarnya mau dibuat sesuatu jadi teman-teman ya kita tidak paham gitu nama saya Nevin Gijuna saya dari komunitas Sangkanparan, Cilacap halo, kenalkan nama aku Dikita QD aku dari komunitas Sanggaranak Harapan nama saya Muhammad Raffirisandi biasa dipangin diri nanti saya dari Surabaya dari komunitas film Muda Surabaya oke, perkenalkan nama saya Aryo Lianto saya dari komunitas Sanggar Lari Mentes temannya di Kota Makan keperkenalkan nama saya Ruhman Hakem saya dari komunitas Lintas Iman Sobat Buddha dari Salatinga ya, saya Jerisinal Muna dari Rumah Belajar Ilangan Jepara hai, perkenalkan rumah aku dari SDI biasa dipangin diri nanti aku asli dari Maten dari Sanggar Lari Mentes nama saya Hayatimaya Arung saya sekarang perwakilan dari komunitas Mulang Bulan hai, teman-teman semua nama saya Andri Fitir Adi saya dari komunitas Muda Daktua mengapa saya mengikuti acara Rampuk Remaja ini karena ini adalah sebuah wadah buat remaja remaja di Indonesia khususnya di Jawa dengan kami bisa berekspresi di bidang karya kami kami mengeksplore tentang tradisi-tradisi budaya-budaya lokal agar remaja dan pemuda di Indonesia nggak berubah dengan budayanya sendiri khususnya di daerah-daerahnya masing-masing dan kenapa aku acara ini? karena aku sayang buat Sanggar-Sanggar Lari jadi aku ingin pulang dari sini nanti juga akan dapat pelajarannya banget banyak banget buat Sanggar Lari karena saya ingin menambah ilmu menambah awasan menambah teman versi laturah dengan kawan-kawan baru dan budayanya memang ini saya pertama mengikuti hal seperti ini ya karena supaya mendapatkan pengatauan lebih luas tentang remaja di Indonesia saya ingin lebih tahu apa itu rembuk remaja dan ingin mencari jaringan yang terutama tentang menai itu tadi ya rembuk remaja itu tadi ingin belajar lebih tentang rembuk remaja ingin mencari teman juga mencari wawasan mencari link juga disini mencari tahu tentang dunia remaja itu seperti apa sih remaja kreatif itu seperti apa karena menurut saya ini begitu penting membuat perjalanan komunitas saya dan kami butuh jaring-jaring link-link untuk komunitas saya untuk kemudian bisa lebih berekspresi lagi lebih kreatifitas berkreatifitas lagi dan nanti ke depannya kami akan menambah link untuk teman-teman berkarya bareng-bareng banyak ilmu banget yang kita dapat banyak ilmu yang kita dapat terus banyak juga pengalaman saya itu tertarik ya soalnya juga bisa menambah pengalaman juga bisa sharing ke komunitas yang lain bisa nambah teman juga sih ya pokoknya mantep lah untuk kegiatan dari kampung halaman bersama BCCF ini untuk kedepannya untuk anak-anak remaja sukses terus satu, dua, tiga dan sesuai kembali yang kumpul maja dapatkan banyak ilmu satu, dua, tiga rembuk-rembuk kembali terima kasih semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati